Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Korintus, pasal 7. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, karena kita telah diberi janji-janji yang besar itu, marilah kita menjauhkan diri dari segala kesalahan, baik jasmani maupun rohani, dan menyucikan diri kita, hidup dengan rasa takut akan Tuhan, serta menyerahkan diri hanya kepadanya saja. Sekali lagi, bukakanlah hati saudara bagi kami, sebab kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorangpun di antara saudara sekalian. Tidak ada seorangpun yang kami sesatkan. Kami tidak pernah menipu orang atau mengambil keuntungan dari siapapun. Ini saya katakan bukan dengan maksud memarahi atau menyalahkan saudara, sebab seperti telah saya katakan, saya selalu mengasihi saudara dan sehidup semati dengan saudara. Saya menaruh kepercayaan yang besar kepada saudara, dan saudara sangat saya banggakan. Saudara telah memberi saya banyak dorongan, saya harus menanggung banyak penderitaan, tetapi saudara memberi saya sukacita yang sangat besar. Suka dibalik duka Ketika kami tiba di Makedonia, tidak ada ketenangan bagi kami. Dari luar, segala macam kesukaran menimpa kami, dan di dalam diri kami, hati kami penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Kemuliaan Allah, yang memberi penghiburan kepada yang berputus asa, memberi kekuatan baru kepada kami dengan kedatangan Titus. Saya sangat bersukacita, bukan saja atas kehadirannya, melainkan juga atas berita bahwa kunjungannya ke tempat saudara sangat menyenangkan. Katanya, saudara merindukan kedatangan saya, dan sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Ia juga memberi tahu saya mengenai kesetiaan dan kehangatan kasih saudara kepada saya. Mendengar semua itu, sukacita saya benar-benar melimpah-limpah. Saya tidak lagi menyesal telah mengirimkan surat itu kepada saudara. Walaupun pada waktu saya menyadari bahwa surat itu sangat menyedihkan saudara, saya menyesal beberapa waktu lamanya. Tetapi surat itu menyedihkan saudara hanya seketika saja. Sekarang saya merasa senang telah mengirimkan surat itu, bukan karena surat itu menyedihkan saudara. Tetapi, karena kesedihan saudara itu telah mengembalikan saudara kepada Allah. Kesedihan yang saudara rasakan adalah kesedihan yang baik, yang dikehendaki Allah bagi umatnya, sehingga saya tidak usah datang dengan kekerasan. Sebab ada kalanya, Allah menggunakan kesedihan dalam hidup kita untuk menolong kita berpaling dari dosa dan mencari hidup yang kekal. Janganlah kita menyesal kalau Allah mendatangkan kesedihan kepada kita. Tetapi kesedihan orang-orang yang bukan Kristen bukanlah karena pertobatan yang sungguh-sungguh dan tidak dapat mencegah kebinasaan yang kekal. Coba saja lihat betapa banyak kebaikan yang saudara beroleh dari kesedihan yang didatangkan oleh Tuhan itu. Saudara tidak lagi acuh-ta'acuh, tetapi menjadi sungguh-sungguh serta tulus dan ingin sekali menghilangkan dosa yang saya sebutkan dalam surat itu. Saudara menjadi takut mengenai apa yang telah terjadi dan merindukan saya supaya datang menolong. Dengan segera saudara menyelidiki masalah itu dan menyelesaikannya dengan menghukum orang yang berdosa itu. Saudara sudah melakukan segala yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Saya menulis seperti itu supaya Tuhan dapat menunjukkan bahwa saudara mengindahkan kami. Itulah maksud saya yang terutama. Dan bukan semata-mata untuk menolong orang yang telah berdosa itu atau ayahnya yang telah dijahatinya. Selain dorongan yang diberikan oleh kasih saudara, kami pun sangat bergembira atas suka cita titus ketika saudara menyambutnya dengan hangat dan memberinya ketenteraman hati. Sebelumnya sudah saya katakan kepadanya apa yang akan terjadi. Saya membanggakan saudara di hadapannya dan saudara tidak mengecewakan saya. Saya selalu mengatakan yang benar kepada saudara dan sekarang ternyata bahwa yang saya katakan kepada titus juga benar. Kasihnya kepada saudara bertambah besar apabila ia ingat bahwa saudara bersedia mendengarkan dia dan menerimanya dengan penuh perhatian. Alangkah besarnya suka cita saya karena sekarang saya tahu bahwa hubungan kita sudah baik kembali. Sekali lagi saya dapat menaruh kepercayaan yang penuh kepada saudara.